Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, update ML lagi, pas ku coba main ranked, eh engko jadi nge-lag, update lagi, update lagi Makin update bukan makin bagus anjing, makin nge-lag HP gua cok Untuk sekarang ya, dikarenakan keadaannya udah kayak gini, gua gak bisa jadi jungler lagi guys Ya HP gua udah nge-lag cok, gimana mau main jungler Main jungler itu minimal HP mid iPhone 12, ini jaringan harus 5ms, sama tangan harus pasen Itu 3 perkara untuk menjadi seorang kualitas ya, tapi gua itu HPnya nge-lag, jaringan gua nge-lag, semuanya nge-lag Tapi tangan gua pasen Oke, sekarang gua udah gak bisa main core lagi, padahal sekarang gua lagi seneng-senengnya nge-gendong doi Kalian tau lah, sekarang itu meta-metanya, meta-gendong glory, ceweknya langsung men... ya, kalian tau lah Dikarenakan update-an kali ini itu update-an besar-besaran, disini HP gua gak kuat cok Disini gua langsung tobat, gua gak mau main core lagi, dikarenakan nge-lag Gua langsung main offlaner Jadi buat kalian yang HPnya nge-lag-nge-lag, kalian bisa langsung main offlaner aja guys ya Karena di video kali ini, gua pengen ngasih tau 5 hal yang harus dikuasai sebelum menjadi offlaner Buat HP kentang, jangan ngeluh ya guys ya Kalian ikutin aja cara gua Langsung pindah aja ke offlaner ya guys ya Jangan pindah ke gold lane, jangan pindah jadi support Cowok itu harus jadi offlaner ya guys ya Selain jadi core itu, cowok harus jadi offlaner Oke guys, langsung aja kita masuk ke penjelasannya Kalau gua rekam lama-lama ini, meledak HP gua cok 5 hal yang harus dikuasai sebelum menjadi offlaner Yang pertama, penguasaan hero meta Sekarang hero di Mobile Legends itu udah pada gak masuk akal ya Apalagi hero-hero fighter yang udah tebal Demag sakit, mobilitas tinggi Ya contoh aja si botaki ini Lu pasti kesel kan kalau ngelawan dia Ya sama cowok, biji gua juga sering ditinju sama user Pakuito anjing Sampai bengkak anjing Oleh karena itu, gua sering ban Pakuito karena biar masa depan gua itu cerah ya guys ya Oke, kenapa penguasaan hero meta itu penting ketika bermain offlaner? Gua mikirnya gini Kalau kalian pake hero gameta terus melawan hero meta itu bakal seimbang gak? Ibaratkan baneh lawan Pakuito, pasti menang Pakuito lah jauh Oleh karena itu, penguasaan hero meta ini wajib kalian kuasai Kalau kalian gak bisa pake hero-hero meta Seperti Pakuito, Popeus, Ruby, Esme Kalian bisa pake hero-hero fighter lainnya yang darahnya tuh kuat Seperti Lapu-Lapu, Elise, Benedetta, Balmon, Tamus, dan hero-hero tebal lainnya Karena offlaner itu merupakan tempatnya para preman yang suka ngadu mekanik ya guys ya Ibarat kata yang menang itu jagoan, yang kalah itu pecundang Teruntuk kalian yang mau belajar hero-hero meta, kalian tinggal mainin aja hero tersebut terus-terusan guys Karena nanti kalian bakal mendapatkan ujian dan cobaan ketika memainkan hero tersebut Yang nantinya, ujian dan cobaan tersebut akan muncul ketika kalian bermain di ranked Nanti kalian bakal paham lah dimana harus objektif, dimana kalian harus begini, harus begitu Nanti kalian paham guys, karena kalian tuh udah banyak sekali menghadapi cobaan guys Dua, penguasaan map Kalian kesel gak sih pas lagi enak-enak ngadu mekanik, ngadu bayuan, ngadu baku hantam, ngadu lifesteal, ngadu pedang Tiba-tiba musuhnya tuh manggil temen co, katanya bayuan Kok bawa kawan sih? Memang co, sekarang midlanernya itu pelit informasi co Apa susahnya sih mencet enemy missing? Enemy missing kenapa? Enemy missing, pencet, apa susahnya cowo? Jangan mainnya hebat terus yang dipencet Enemy missing, pencet cowo Ini terutama untuk solo player ya Ini makanya penguasaan map ini wajib kalian kuasai Karena ya inilah solo player, apa-apa harus mandiri Objektif harus mandiri Liat map juga harus mandiri cowo Karena gak ada informasi enemy missing Jadi kalian harus sering-sering lah liat map Kalau musuhnya yang di midlaner itu ngilang Kalian harus main aman Jangan baku hantam atau jangan ngadu mekanik dulu sama musuh Tapi kalau musuh yang di midlanernya itu terlihat Dan jauh jaraknya dari kalian Itu kalian bisa maju untuk ngadu mekanik sama lawan guys Pokoknya sering-sering aja liat map Kalian jangan bacotin midlanernya Karena gak ngasih tau enemy missing ya Nanti kalian dibacotin balik lagi Itu udah makin runyam co Kadang-kadang kan yang di midlaner itu trio ya Nanti kalian dicacimaki sama 3 orang co 3 lawan 1 ya kalah co Udah sama temen sendiri lagi Jadi ya perbanyakin liat map lah Objektif terutama Jangan maju kalau musuhnya ngilang Tapi kalau musuhnya terlihat Dan jauh jaraknya dari kalian Itu kalian bisa ngadu mekanik sama offlaner musuh Pokoknya kayak gitulah Penguasaan land Oke disini gue bakal ngasih 3 tips Cara merugikan offlaner lawan Dengan sangat mudah ya guys ya Dan tentunya Kalian jadi akan lebih mudah Ketika ngadu mekanik sama offlaner lawan cuy Cara yang pertama Cut Minion Kalian bisa melakukan trik ini Jika memang hero kalian itu Mempunyai mobilitas yang sangat tinggi Seperti Tamus Dan Benedetta Poin yang didapatkan ketika cut Minion Ya kalian jadi leluasa aja gitu Kalian bisa rusuh Kalian bisa bantuin war Bahkan bisa farming dulu Orang kita udah nge-clear Minion Otomatis Bebas dong Mau ngapain aja Kita mah udah ngerusuh Udah roaming Sedangkan offlaner musuh itu Bakal sibuk dengan wave-nya sendiri Jadi itulah fungsi cut Minion Tujuannya adalah Untuk menghambat gerakan lawan Kalian juga bisa mencobanya Tapi jangan maksa juga ya Oke Cara yang kedua adalah Freeze Land Freeze Land biasanya sering digunakan Ketika melawan Aldous User Aldous pasti menangis melihat ini Bagaimana dia bisa ngumpulin stack Kalau Minionnya dijagain kayak gini Tugas kalian disini Cuma joning-joning melawan doang sih Kalau musuhnya maju ya Lo tinju lah Sebaliknya Kalau musuhnya Diem-diem baik di tower Ya lo diemin aja cuy Biarin Jangan dikasih Minion Pokoknya Freeze Land itu fungsinya Untuk menghambat Pemasukan XP Dan gold lawan ya guys ya Cara yang ketiga Taunting Ini merupakan cara terbaik Yang sering dilakukan Oleh orang cupu Seperti gue cuy Pokoknya Jangan ditanya lah Di saat Rikel ku cetas-cetas Disitulah mentalmu Langsung tertindas Ajaik Penguasaan Rotasi Jadi Untuk rotasi offlaner Disini ada dua jenis ya guys ya Yang pertama Ada rotasi normal Dan yang kedua Ada rotasi rusuh Pertama-tama Disini gue pengen Ngesih tau Rotasi normal Terlebih dahulu ya guys ya Nah disini Misalkan XP-Lenya di atas ya Ya kalian tinggal Kesini aja cuy Kalian tinggal Nge-clear Minion kalian Masing-masing Abis kalian nge-clear Minion kalian masing-masing Ya kalian Boleh roaming ke mid Atau kalian boleh Ikut anwar Kalau XP-Lenya Berada di bawah Kalian ya Sama aja sih Kalian tinggal Nge-clear Minion kalian Masing-masing Ya kalian Abis nge-clear Kalian boleh ke mid Kalian boleh ikut anwar Pokoknya Kayak gitu ya Untuk rotasi normal Sedangkan untuk Rotasi rusuh Kalian harus main Agresif guys Misalkan nih XP-Lenya berada di atas Ya kalian Main aja kesini Kalian disini Motong Minion Abis kalian Motong Minion Kalian boleh rusuh Buff Bahkan kalian boleh Ke buff Ungunya guys Abis kalian Ngerusuh buff musuh Kalian balik lagi Kesini Kalian boleh Motong lagi Atau kalian Boleh nge-clear Minion Seperti Rotasi normal Tapi kalau kalian Cuman bisa Ngerusuh di buff Merah doang Ya kalian Abis ngerusuh buff Merah Kalian bisa langsung Nge-cut Minion lagi Atau kalian bisa Langsung Rotasi normal Sedangkan kalau XP-Lenya berada di bawah Ya kalian tinggal Kesini aja Kesini Motong Minion Abis kalian Motong Minion Kalian rusuh buff Birunya Abis kalian rusuh Buff birunya Kalian rusuh buff Merahnya Abis kalian ngerusuh Ya kalian balik lagi Balik lagi Nge-cut Minion lagi Atau kalian Bermain normal Kalian kesini Tapi kalau kalian Cuman bisa ngerusuh Buff ungu doang Ya kalian Nge-cut Minion lagi Aja Kalau gak nge-cut Minion Kalian bisa bermain normal Jadi kayak gitu ya guys Untuk rotasi Seorang offlaner Penguasaan War Sebenernya Penguasaan war ini Tergantung hero nya sih Kalau hero kalian Yang bisa menembus Pertahanan lawan Seperti Yuzhong Benedetta Elise Lapu-lapu Mending pas lagi war Kalian langsung Lock aja Hero core musuh Tapi kalau hero kalian Gak bisa menembus Pertahanan lawan Ya kalian Ikutin war aja Gapapa-apa Main normal aja Biar assassin kalian Yang lock hero core lawan Cuy Oke guys Jadi gitu ya 5 hal yang harus Diperhatikan Sebelum menjadi offlaner Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe Guys ya Bye Bye Let me spell it for ya M-M-M-M-M Sweat Sweat Friends who do stuff together U is for you and me N-N is for anywhere in anytime at all Down here in the deep blue sea b Sub indo by broth3rmax